Intro Selamat datang kembali di video mata kuliah jaringan komputer Video terakhir dari bab 2, application layer Kita akan bahas mengenai socket programming Jadi bagian terakhir Yang akan dibahas di video ini adalah teorinya Prakteknya harus kalian coba secara langsung Programming menggunakan socket Socket programming ini kita akan fokus memanfaatkan socket API pada Python Yang digunakan untuk membangun aplikasi yang dapat berkomunikasi Begitu ya, antar melalui internet di atas jaringan komputer Jadi kita coba memanfaatkan socket Untuk mengirimkan pesan dan untuk menerima pesan Oke, ini review mengenai ilustrasi bagaimana socket bekerja Begitu ya, untuk mengirimkan dan menerima pesan Dia seperti pintu Untuk masing-masing proses Oke, nah Socket, ada 2 tipe socket yang akan kita gunakan dalam socket programming Pertama tipenya UDP Cocok dengan transport layer UDP protokol Dan yang kedua TCP socket Oke, jadi kalau UDP dia unreliable Kalau TCP dia reliable dan byte stream oriented Contoh aplikasi yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan socket API Ini adalah misalkan chatting Aplikasi chat sederhana Aplikasinya akan membaca karakter yang diketikan di keyboard Kemudian sampai batas tertentu Kemudian dikirim Ke sisi lain Ke aplikasi yang sebelahnya Dan aplikasi sana Baca Modifikasi Kirim balik Misalkan contoh Contoh aplikasi sederhana Yang mungkin akan dijadikan Tugas atau contoh Dalam konteks socket programming Oke, pertama kita mulai dari UDP socket Pertama dalam UDP socket Ingat, dia tidak Dia connectionless Jadi tidak ada Tidak perlu ada initiate atau setup connection Antara 2 proses Oke, tidak ada handshake Kemudian Yang kedua Pada UDP socket Explicitly langsung menuliskan alamat IP Jadi karena tidak ada proses initiate koneksi Jadi langsung aja Ada data yang mau dikirim Ya udah, kirimnya kemana? Kamu tulis datanya Kamu tentukan IP address-nya Kamu tentukan port-nya Dia akan langsung dikirim Kurang lebih kayak gitu Begitupun dipenerima Dia tinggal langsung mengekstrak Dari datagram yang sampai Dia bisa mengekstrak IP address pengirim Port pengirim Dan data atau pesan yang dikirim Nah, ini mekanisme yang digunakan dalam UDP Akan tetapi Datagram yang dikirim dengan menggunakan UDP socket Bisa saja hilang Atau nyampainya tidak berurutan Maka ini perlu diatur Di sisi penerima Kalau menerima datagram dengan UDP socket Oke Contoh seperti ini Tahapannya begitu ya Kalau UDP socket Pertama bikin socket Kemudian bind socket tersebut dengan port tertentu Begitu ya Pada sisi server Lakukan seperti itu Pada sisi client juga lakukan yang sama Create socket Create socket itu udah jelas Wajib dilakukan Nah, pada sisi client Tidak perlu ditentukan port Gak perlu Tidak perlu di-set port tertentu Untuk nge-bind IP address Cukup langsung saja kirim Datagram atau pesan yang mau dikirim Dengan men-define IP address dari server Dan juga portnya That's it Setelah itu Dia akan mengirimkan data di sana Dibaca Kirim balik Nah, bagaimana dia bisa mengirim balik Karena dia bisa mengekstrak Informasi IP address Begitu kan Dari si client Oke Selesai Mekanismenya Lebih praktis Kalau kode Pythonnya Seperti ini From socket import Jangan lupa import library Socket Ya, ini udah ada di Python Kemudian tentukan Seperti biasanya server name dan server port Kalian tentukan aja sendiri Ketika membuat soketnya Kalau ingin membuat UDP socket Yang membedakan adalah Bagian kedua AF inet Sock datagram Di situ tuh Ketika kalian tulis itu Itu men-define UDP socket Kenapa? Karena nanti pas TCP beda Kemudian Tentukan pesan yang mau dikirim Misalkan ya Nah, pada bagian ini Simple Ketika kalian ingin mengirimkan pesan Kalian cukup menggunakan Method Send to Send to ini menerima variable Variable Server name Server port Dan juga encoding Dan juga encoding dari message yang Akan dikirim Kenapa ada encoding? Karena message yang ditulis Itu bentuknya Asci Begitu ya Tapi yang harus dikirim Melalui method send to Itu bentuknya harus byte Jadi harus di-encode Begitu ya Dari asci ke byte Itu wajib Kemudian Kalau misalkan Kalau misalkan Ingin Membalas Pesan yang sudah Diterima dari server Lakukan Apa namanya Misalkan ingin memodifikasi ya Kalian gunakan method namanya Receive from Receive R-E-C-V From Nah itu adalah Method yang digunakan untuk Mengekstrak lah Informasi yang dikirim dari server Begitu Jangan lupa Data yang diterima Itu bentuknya byte juga Jadi sebelum kita cetak Mesti di-decode Jadi proses encode dan decode itu penting Jadi kalau di UDP ini Yang perlu saya highlight Pertama adalah Ketika meng-create socket Jangan lupa socket datagram Itu untuk UDP socket Kemudian jangan lupa Menggunakan method send to Untuk mengirim pesan Dan ketika mengirim pesan Jangan lupa untuk meng-encode Menjadi byte Dari asim menjadi byte Dan ketika menerima pesan Jangan lupa di-decode Simple aja Seperti itu Oke Itu tadi dari sisi client Sekarang dari sisi server Mirip-mirip di awalnya ya Bikin juga socket Jadi biarpun server Pokoknya harus dibikin Sama ya Membuat soketnya Nah Kalau di sisi server Kita harus membind Melakukan binding Panggil method bind Untuk membind antara IP address dengan port Itu harus dilakukan Karena server selalu on Gunakan While True Begitu ya Forever loop Jadi ini Kalau misalkan ada Pesan yang dikirim oleh client Dia akan Terus Baca Dan dia akan Balas Kurang lebih kayak gitu Jangan lupa Decode and code Decode and code Send to Kurang lebih kayak gitu Nah ini untuk UDP Jadi UDP tahapannya Lebih simple Berikutnya adalah TCP Bedanya dengan UDP TCP harus melakukan Initiate connection Disitunya agak beda Nanti pas Codingnya agak beda Jadi Kita langsung ke Codenya aja Di sisi server Maupun client Ada proses Yang namanya Handshake dulu Atau Connection Establishment Nah ini di bagian sini Pada saat Setelah Create socket Yang harus dilakukan oleh Server adalah Wait for Incoming Connection Request Nah disini beda Ditandai dengan Method Accept Connection Pada sisi client Ketika dia Melakukan Membuat socket Dia akan Mencoba Membangun Connection Dengan Dengan Server Yang dituju Nah disini Bedanya nih Antara UDP dan TCP Jadi TCP Connection Setup Harus dilakukan Setelah itu Proses pengiriman Message Dilakukan secara Sama Seperti UDP Tapi Jadi agak beda nih Codingannya Codingannya Coba kita lihat Satu-satu Di client Beda kedua Ini beda pertama ya Beda Beda kedua Beda Beda di sisi Codingan yang pertama Kalau bikin socket Pada TCP Pakainya socket Stream Bukan Datagram Tadi kan Kalau tadi Sock Datagram Untuk UDP Kalau untuk TCP Socket Stream Apa lagi Yang beda Connect Berikutnya Oh Polang Langsung Sini Ada Client Socket Dot Connect Nah Proses Connect Ini Akan Seiring Align Dengan Accept Pada sisi Seper Ini tidak ada Di UDP Tapi ada di TCP Proses Encode Decode Sama aja Yang beda Kedua adalah Pada Socket TCP Tidak menggunakan Send to Tapi send aja Kenapa send aja Karena sudah ada Connect sebelumnya Connect Udah Send Send receive Send receive aja Nggak harus Mendefine lagi IP address Dan port Tujuan Bedanya itu Dengan TTCP Dengan UDP Oke Coba kita lihat Pada sisi Server Mirip ya Sama ada While True Sama harus Define Socket Stream Bukan Socket Tategram Binding Harus dilakukan Sama Listen Ini yang Tidak ada Di UDP Server Tapi ada Di TCP Dia harus Melakukan Listen Listen Ini untuk Menunggu Connect Dari Client Setelah Listen Dan ada Connect Dari sisi Client Server Akan Meng-accept Ini beda Nggak ada Di UDP Listen Connect Accept Nggak ada Di UDP Adanya di TCP Encode Decode Sama aja Ada Send Tuh Nggak ada Adanya Send Aja Receive From Nggak ada Adanya Receive Aja Itu bedanya Antara TCP Dengan UDP Oke Kayak gitu Bedanya Simple aja Nah Jadi sudah Selesai Ini Kalau tadi Teori banget Socket Programming Enaknya Langsung Dicobain Bikin Code Bikin Program Yang Memanfaatkan Method-method Yang tadi Jadi ini Summary Application Layer Ini apa saja Yang kita Pelajari Pertama Kita sudah Pelajar Architecture Client Sector Versus Peer-to-peer Kita juga Bahas Model Service Yang dibutuhkan Oleh Sebuah Aplikasi Apakah Reliability Security Timing Dan Selesnya Kemudian Kita juga Bahas Sedikit Transport Service UDP Maupun TCP Detailnya Akan Dibahas Di Chat Pertiga Kemudian Kita bahas Protokol HTTP DNS Protokol Dash Dalam konteks Video streaming Dan CDN Kita juga Sudah Membedah Teori Mengenai TCP Socket Dan UDP Socket Apa 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 Perlu Diperhatikan Baik-baik Di chapter Dua Ini Intinya Harus Ingat Protokol Itu Apa Header Kemudian Format Header Dan Topik Penting Yang Selalu Ditekankan Centralize Versus Decentralize Apa Pro Dan Kontranya Stateless Versus Stateful Apa Pro Dan Kontranya Scalable Kenapa Kata Ini Menjadi Penting Kemudian Reliable Versus Unreable Dan Seterusnya Nah Itu Saja Untuk Chapter Dua Terima Kasih Banyak Sampai Ketemu Di Chapter Berikutnya Dan Di Video Berikutnya Di Mataku Jalanin Computer Sampai Jumpa Semuanya